Assalamualaikum teman-teman Semoga jumpa lagi bersama Iga Saya T Di video saya kali ini Saya mau bikin minuman yang lagi viral Yaitu es lumut Nutrijel melon Seperti apa caranya Ikuti terus videonya sampai selesai ya Ini dia teman-teman bahan-bahannya Bahannya itu sangat mudah sekali Cukup dengan Nutrijel Ini satu bungkus Nutrijel Tapi ini saya pakai yang kecil saja ya teman-teman Terus ini pewarna makanan Dan juga SKM Itu saja ya Oke Selanjutnya kita akan Merebus Nutrijel rasa melonnya Teman-teman semua bisa juga Menggunakan rasa lain Bisa juga menggunakan yang Warna pink itu ya teman-teman Nanti kita juga kasih Pewarna makanan yang sesuai Pokoknya sesuai Selera teman-teman saja ya Ini kita masukkan Bubuk Nutrijelnya Selanjutnya Akan saya tambahkan Dengan air Airnya ini saya Menggunakan sekitar 500 ml ya teman-teman Setelah itu Kita aduk-aduk Sampai tidak ada yang Menggumpal Ini betul-betul sangat mudah ya teman-teman Bikinnya cukup dengan Nutrijel Yang kita aduk-aduk Lalu kita tambahkan dengan Susu nanti ya Terus ini Supaya warnanya itu Makin cantik Saya tambahkan juga Pewarna makanan warna hijau Ini selanjutnya Kita akan merebusnya ya teman-teman Kita rebus sampai mendidih Dan ini hasilnya Ini sudah Mendidih Tadi sudah saya rebus Tapi tidak saya Rekam ya teman-teman Mohon maaf juga Ini suaranya Sangat-sangat serak Dari kemarin itu Suaranya hilang Oke selanjutnya Akan saya masukkan Vita Cetnya ya Kita aduk-aduk lagi Dan ini Tidih 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 Masih dalam keadaan panas Seperti ini Kita akan Masukkan Es batunya ya teman-teman Ini kita Cemplungkan es batunya Ini sebenarnya Tadi harusnya Dibagi menjadi Dua Biar masuk Tapi tidak ada Alat untuk Memukulnya Jadi saya Biarkan saja Ini kita Aduk-aduk Pokoknya kita Aduk-aduk Sampai Jelenya itu Hancur ya teman-teman Jadi tidak usah Nunggu Jelenya itu Dingin Panas Seperti ini Lalu kita Tambahkan es batu Saja Nanti Lama-kelamaan Jelenya itu Akan membeku Juga Dan Pokoknya kita Aduk-aduk Kita Kopiok-kopiok Seperti ini Biar Nutrijelnya itu Tidak Menggumpal Besar-besar Ya teman-teman Seperti ini Saja Menggunakan Sendok Seperti ini Juga bisa Ataupun Menggunakan Yang buat Mengaduk Itu ya teman-teman Mengaduk Kue itu Itu juga Boleh Ini Jadinya itu Seperti ini Teman-teman Jadinya itu Kecil-kecil Seperti ini Ini selanjutnya Tinggal kita Tambahkan Dengan Menggunakan Kita tambahkan Dengan Susu Atau SKM Tadi Bisa juga Menggunakan UHT Suka-suka Teman-teman Saja ya Ini saya Kebetulan Di rumah itu Adanya itu SKM Jadinya ya Saya masukkan SKM Saja Kita masukkan SKM Itu secukupnya Kira-kira Sampai Manis Ya teman-teman Rasanya itu Kita icip Sampai Manis Itu Sudah Cukup Kalau Masih Kurang Manis Bisa juga Teman-teman Tambahkan Dengan Air Gula Juga Boleh Juga Bisa Ini tuh Bikinnya Mudah Banget Ya teman-teman Cocok Sekali Untuk Ajar Keluarga Kalau kita Bikinnya Banyak Untuk Ajar Arisan Seperti itu Karena Bikinnya Itu Mudah Rasanya Dijamin Enak Seperti Ini Jadinya Seperti Seperti Mirip Cendol Bikinnya Bikinnya Tidak Prapis Banget Ini Sosok Juga Untuk Ide Jualan Kalau Ide Jualan Itu Bisa Kita Taruh Di Kap Kap Atau Kita Jual Di Sekolahan Ataupun Tinggir Jalan Satu Kap Bisa Kita Jual 5 Sampai 6 Ribu Sudah Untung Banyak Oke Selamat Mencobanya Teman Teman Terima kasih Banyak Teman Teman Semoga Sudah Mengikuti Video Saya Dari Awal Sampai Selesai Terima Kasih Matur Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Outro selamat menikmati selamat menikmati